Halo teman-teman ku semuanya kembali lagi di segmen berita porang kali ini kita akan mengutip berita darinya Lombok Boss yang dirilis tanggal 22 Juni 2023 di mana disini dijelaskan bahwa petani porang keluhkan merosotnya harga jual ya petani porang Kabupaten Lombok Utara atau KLU mengeluhkan merosotnya harga porang di pasaran harga per kilogram saat ini hanya 2000 rupiah hingga 2500 tadi sebelumnya 8000 rupiah dirinya mempertanyakan harga pasaran porang yang sebelumnya digembor-gemborkan menjadi primadona baru di KLU pada momen panin saat ini menurutnya para buyer justru tidak muncul bos baik dari sini maupun luar daerah seperti Jawa hanya seremonial saja waktu itu ikut gembor-gembor kritiknya dengan kondisi ini para petani porang membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah seperti bantuan fasilitas ekspor atau setidaknya batasan harga porang yang kami butuhkan bukan modal gara-gara sering digembor-gemborkan pihak tengkulak banyak yang tanam sekarang anjirga ancelok pemerintah gak kasih solusi keluhnya dirinya berharap pemda KLU segera mengambil langkah mengatasi persoalan ini terutama menjaga harga porang di pasaran agar tidak tadion bebas petani porang disini banyak apalagi di kawasan desa kami lahan porang ini banyak sekali tandasnya senada dengan mardiup ustianto juga mengaku bimbang menjual hasil panin porangnya padahal sebenarnya saat ini dirinya sangat menentukan uang dari hasil panin tersebut namun nyatanya harga porang saat ini justru tidak mampu mengembalikan modal yang telah dia keluarkan lah kalau saya jual sekarang mesti rugi porang ini katanya primadona baru mana sekarang bos-bos atau perusahaan turun ke bawah waktu gini gak ada katanya menanggapi hal ini kepala dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan atau DKP3 KLU Tresna Hadi mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi harga sebab semua itu kembali kepada mekanisme pasar soal harga ini bukan pemerintah yang menentukan ujarnya meski begitu dirinya menyarankan petani untuk menunda panin dan menjualnya untuk tidak menjualnya saat ini hal itu dilakukan sembari menunggu harga jual menjadi lebih bagus karena porang juga semakin lama di tanah maka akan semakin besar dan berat kalau harganya sudah bagus barulah ditanen begitu jelasnya mengenai investor pada saat launching penelaman porang sebelumnya pihaknya belum mengetahui informasi lebih lanjut hal itu lantaran pihaknya tidak menangani persoalan tersebut pesan saya pada petani porang ini paling tidak tetap semangat karena saya yakin suatu saat harga porang ini akan lebih baik lagi tidak terus-menerus akan turun pungkasnya dan bagian informasi yang bisa kita sampaikan di segmen berita porang kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen berita porang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati